Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Kasus Ferdi Sambo hingga saat ini masih berguling di pihak yang berwenang. Update mengenai beritanya terus disorot oleh publik, karena dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak kepolisian. Hal ini juga turut disoroti oleh presenter Nacwa Sihab. Ia bahkan dengan berani menyindir instansi kepolisian terkait penanganan kasus Sambo. Presenter Nacwa Sihab memang dikenal sebagai sosok yang pemberani dan vokal akan kebenaran. Ia sering mengkritik kebijakan pemerintah dan para pejabat publik yang membuat kebijakan semena-mena atau dianggap tidak memihak rakyat. Kali ini viral sebuah pernyataan Nacwa yang menyindir instansi kepolisian. Pasalnya sudah dua bulan kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang didalangi oleh Irjen Verdi Sambum namun masih belum terselesaikan. Sindiran tersebut dilayangkan Nacwa saat tampil di sebuah acara. Nacwa berpesan kepada masyarakat untuk tidak perlu takut jika yang dilakukan sudah benar. Masyarakat diajak untuk tidak takut akan pasal. Selama tidak merugikan orang lain, publik jangan mau gampang ditakuti. Jika masyarakat ditakuti, ia menyarankan polisi tersebut mengurus kasus Verdi Sambum terlebih dahulu. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Keberanian Nacwa dalam menyampaikan kritikannya tersebut menuai komentar dari warganet. Video tersebut kini viral dan telah ditonton lebih dari 1 juta tayangan di TikTok. Potongan video tersebut juga viral di berbagai platform media sosial lainnya seperti Instagram. Pernyataan Nacwa mendapat dukungan dari warganet. Banyak dari mereka yang mendukung sikap berani Nacwa dan memujinya. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambum.